Intro Ya hallo teman-teman semua ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya nah di video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas seputar microjob ataupun mikrotas ya teman-teman karena ternyata untuk peminat dari microjob ataupun mikrotas ini bisa dibilang masih cukup banyak ya karena hampir di setiap video masih banyak aja yang komen minta dibuatin kembali tutorial seputar mikrotas ini nah oke maka dari itu sesuai dengan permintaan kalian di video kali ini gue akan kembali lagi mengulas ataupun ngebahas salah satu website ataupun platform berbasis mikrotas yang bisa kalian manfaatin untuk sekedar nambah-nambahin uang jajan kalian ya teman-teman oh iya dan buat kalian yang mungkin baru pertama kali nonton video ini dan mungkin gak tau apa sih itu mikrotas ataupun microjob jadi mikrotas ataupun mikrotas ini adalah salah satu tugas ringan ataupun pekerjaan ringan yang cukup banyak tersedia di internet yang bisa kalian kerjain tentunya dengan cara yang cukup simple untuk bisa mendapatkan bayaran beberapa rupiah ataupun beberapa dolar ketika kalian udah berhasil mengerjakan si tugas ringan tersebut nah untuk tugas ringannya ini sendiri biasanya yang disediakan sama microjob ataupun website berbasis mikrotas ini biasanya bervariasi ya tergantung dari situs mikrotas apa yang kita kunjungi kadang ada situs mikrotas yang hanya fokus menyediakan pekerjaan yang berbasis media sosial kayak misalkan tugasnya tuh kita disuruh nonton video youtube beberapa detik atau beberapa menit yang dimana nantinya ketika kita udah selesai nonton videonya maka nanti kita akan langsung dapetin bayaran ketika kita udah berhasil menyelesaikan tugas nonton video tersebut dan ada juga beberapa website yang menyediakan tugas mikrotas kayak misalkan membikin ataupun membaca artikel yang dimana nantinya kalau misalkan kita udah membikin suatu artikel ataupun membaca artikel maka nanti kita akan dibayar sesuai dengan hasil pekerjaan ataupun hasil artikel yang udah kita buat ataupun yang udah kita baca sebelumnya gitu teman-teman jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan buat kalian yang belum tau apa sih itu mikrotas ataupun mikrojob nah oke jadi langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi disini kita akan langsung aja ngebahas ataupun mengulas salah satu mikrotas yang bernama pasarsosial.com yang dimana melalui website ini kalian tuh bisa mendapatkan bayaran beberapa rupiah nantinya hanya dengan mengerjakan tugas-tugas ringan seperti menonton video youtube mulai dari durasi 5 detik sampai dengan 10 detik aja maka nanti ketika kalian udah berhasil menonton si video tersebut nanti kalian akan langsung otomatis dibayar dan si bayaran tersebut akan langsung dimasukin ke akun kalian nah jadi disini untuk cara kerjanya sendiri buat kalian yang pengen dapetin cuan dari ngerjain tugas ringan melalui si website yang bernama pasarsosial ini disini kalian bisa langsung buka aja browser kalian ya bisa pake hp, bisa pake laptop ataupun bisa pake komputer bebas, bisa pake perangkat apa aja kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah buka browsernya kalian langsung masukin aja situs webnya yaitu pasarsosial.com kemudian abis itu kalau udah ini kalian tinggal klik enter maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini nah seperti yang kalian lihat disini ya si pasar sosial ini kalau misalkan kalian lihat jadi disini si pasar sosial ini adalah tempat ataupun website yang mempertemukan antara pengiklan dan penglihat iklan atau kita sendiri yang nantinya tujuannya masuk website ini adalah untuk bekerja melihat semua iklan ataupun semua video yang nantinya udah disediakan sama si pengiklan ataupun sama si advertiser yang udah memasang videonya disini gitu teman-teman nah kemudian buat kalian yang mungkin mau mendaftar sebagai penglihat iklan agar bisa mendapatkan bayaran dari setiap video yang nantinya akan kalian lihat disini tentu aja pertama-tama kalian wajib membuat ataupun mendaftar akun dulu di si pasar sosial ini dengan cara klik tombol register yang ada disini kemudian abis itu disini kalian tinggal masukin atau tinggal daftarin aja nama kalian misalkan ini gua daftarin nama gua Junetsinaga kemudian ini gua masukin alamat email gua lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal bikin password lalu tinggal konfirmasi ulang password kalian lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal daftarin aja nomor telepon kalian nah kemudian abis itu kalau misalkan ini si profilnya udah kalian isi disini kalian langsung klik daftar aja ya teman-teman nah dan kemudian abis itu maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya pendaftaran berhasil nah kalau udah muncul tampilan kayak gini disini kalian tinggal langsung klik login aja lalu kalian tinggal masukin alamat email yang tadi udah kalian daftarin kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal masukin password kalian lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal klik login nah nanti secara otomatis disini kalian udah langsung dibawa masuk ke tampilan akun pasar sosial kalian Dan kalau udah muncul tampilan kayak gini, itu artinya kalian udah berhasil join dan udah berhasil terdaftar sebagai pekerja di si pasar sosial ini. Nah, kemudian abis itu, untuk cara kerjanya sendiri, buat kalian yang pengen dapetin penghasilan dari sini, ataupun cuma sekedar pengen nambah-nambahin uang jajan kalian dari sini, di sini kalian langsung masuk aja ke kolom yang ada di sini ya. Nah, yang ini kolom paper, kemudian nanti kalian tinggal klik tombol yang lihat iklan yang ada di sini. Nah, ini kalian tinggal buka, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini nanti akan ada beberapa tugas yang berhubungan dengan video YouTube, dan juga di sini ada video Rumble juga, yang di mana nantinya kalian tuh akan mendapatkan beberapa rupiah ketika kalian udah selesai menonton si video yang ada di sini ya, yang udah dicantumkan di sini sesuai dengan durasi yang udah ditetapkan di sini. Nah, pada umumnya, untuk bayarannya sendiri atau untuk rewardnya sendiri, di sini tuh mulai dari 10 rupiah ya teman-teman, untuk satu video yang berhasil kalian tonton di kisaran waktu kurang lebih 5 detik. Nah, jadi untuk cara kerjanya sendiri, di sini cukup simple, kalian tinggal pilih aja video mana yang pengen kalian tonton. Misalkan ini ya, video yang di atas ini, ini kalian tinggal buka aja videonya, kemudian abis itu, setelah kalian buka videonya, nanti di sini akan ada captcha, ini kalian tinggal masukin captcha-nya, kemudian abis itu, kalau udah ini kalian tinggal klik validasi. Nah, kemudian abis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini, ini kalian tinggal klik tonton videonya aja. Nah, kemudian abis itu, setelah kalian klik tonton video, maka nanti di sini akan ada hitung mundur ya. Nah, dan kemudian setelah hitung mundurnya abis, maka nanti di sini kita akan langsung dapetin bayaran di akun si pasar sosial kita. Nah, ini kita tinggal lihat aja si akun kita. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, ini pendapatan kita langsung nambah 10 rupiah. Gitu ya teman-teman, jadi caranya itu cukup simple. Nah, dan kemudian abis itu, kalau misalkan kalian pengen dapetin bayaran lagi, di sini kalian tinggal tonton lagi video lainnya dengan cara klik di tugas video yang masih tertera di sini ya. Nah, misalkan ini, gue klik lagi di video yang ini, kemudian seperti biasa, verifikasi captcha. Lalu abis itu kita klik validasi, lalu kita klik tonton videonya, waktunya nanti akan hitung mundur. Kita tunggu sampai 5 detik ini abis. Nah, dan setelah abis, ini kita langsung dapetin 10 rupiah lagi. Ini kita tutup lagi, dan kita cek di sini si saldo kita udah bertambah 20 rupiah. Jadi gitu ya teman-teman, untuk cara kerjanya sendiri bisa dibilang di sini tuh cukup simple banget. Jadi di sini kita cuma tinggal nonton video, 5 detik dapet 10 rupiah, 5 detik dapet 10 rupiah. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini perlu kalian perhatikan juga, untuk cara penontonan video di sini, kalian tuh nggak diperbolehkan untuk membuka videonya dengan banyak tab. Misalkan membuka si videonya, ini kalian buka open new tab, kemudian ini buka open new tab, itu tuh nggak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi di sini kalian, ketika pengen menonton video di sini, itu tuh kalian hanya akan dibayar atau hanya akan dapat bayaran ketika kalian membuka si videonya ini satu per satu. Gitu ya. Jadi nggak boleh dibuka sekaligus berbarengan dengan banyak tab. Nah, kalau misalkan caranya kayak gitu, di sini kalian nggak akan bisa mendapatkan bayarannya. Gitu teman-teman. Jadi di sini kalian mesti tontonin satu per satu ya teman-teman. Dengan cara klik buka di satu tugas, kalau udah beres tutup, lalu buka lagi di satu tugas. Jadi mesti selesaiin satu per satu. Jadi caranya tuh cukup simple ya. Ini kita tinggal buka, masukin kapca, klik validasi, lalu tonton videonya, tunggu 5 detik. Dan setelah waktu detiknya habis, di sini kita langsung dapetin bayaran 10 rupiah lagi. Gitu ya. Ini kita close. Lalu di sini kalian udah lihat ya bayarannya nambah, dan kalau pengen ngerjain lagi, kalian tinggal nonton video lagi. Lalu ini kalian tinggal klik kapca lagi, klik validasi, lalu tonton videonya, tunggu waktunya habis, 5 detik. Dan abis itu dapet 10 rupiah lagi ya. Abis itu ini close lagi, dan kalau mau nonton lagi, kalian tinggal tontonin aja semua video yang ada di sini untuk dapetin bayaran yang udah dicantumin di sini ya. Dari setiap reward video yang udah tertera di sini. Itu teman-teman. Nah, ini gue akan coba tontonin dulu ya semua videonya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk cara kerjanya tuh bisa dibilang cukup simple banget. Dan untuk setiap tugasnya ini, ini tuh bisa kalian kerjain tanpa ada batasan setiap harinya ya, selama si iklannya ini, atau selama si videonya ini masih tersedia di sini. Jadi nggak ada batasan sama sekali. Nah, kalau misalkan dibilang worth it apa nggaknya ya, dari hasil ngerjain tugas simple kayak gini, menurut gue ini tuh cukup worth it ya. Karena ini bisa kita kerjain iseng-iseng sambil sekedar ngisi waktu luang. Apalagi di sini untuk durasi tontonannya tuh cuma 5 detik aja. Jadi kalau misalkan kita nonton dari 5 detik itu kita dapet 10 rupiah, maka dari 10 detik itu kita otomatis dapet 20 rupiah kan. Yang berarti kalau misalkan kita kaliin 1 menit, berarti 20 aja dikali 6 itu udah sama dengan 120 rupiah. Yang dimana itu artinya kalau misalkan dari 1 menit aja kita nonton udah berhasil mengumpulkan sebanyak 120 rupiah, maka kalau misalkan kita kaliin 1 jam, berarti kan kalau 1 jam itu ada 60 menit nih. Dari 1 menit kita dapet 120 rupiah, kita tinggal kalikan aja 120 rupiah ini dikali 60 menit. Maka dalam 1 jam itu pendapatan kita kurang lebih sekitar 7200 rupiah ya teman-teman. Jadi menurut gue ini cukup lumayan dan bisa dibilang cukup fair lah ya untuk setiap bayaran yang diberikan dari hasil, tugas, nonton video doang yang udah disediakan di sini gitu teman-teman. Nah kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya nih ya, untuk cara withdrawnya ini caranya gimana bang? Jadi untuk cara withdrawnya sendiri ini tuh cukup simple ya. Jadi kalau misalkan di sini pendapatan kalian udah kekumpul cukup banyak ya di saldo kalian yang ada di sini, kemudian kalian pengen mencairkannya, maka di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom penghasilan yang ada di sini. Nah kalau misalkan kalian udah masuk ke kolom penghasilan, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Dimana nanti di sini si pendapatan kalian itu akan langsung diakumulasikan di sini ya, di kolom yang ini di total penghasilan. Nah nantinya si total penghasilan yang ada di sini, kalau misalkan kalian mau withdraw itu kalian harus pindahin dulu si penghasilan kalian yang ada di sini ke akun dompet kalian yang ada di sini ya. Nah untuk cara pindahin si saldo kalian yang ada di sini ke akun dompet kalian, kalian tuh tinggal klik aja tombol transfer penghasilan sekarang yang ada di sini. Nah tapi perlu kalian ketahui ya, untuk bisa mentransfer si saldo kalian yang ada di sini ke akun dompet kalian yang ada di sini, itu tuh untuk minimal saldo transfernya, minimal kalian harus memiliki saldo sebesar 100 ribu dulu di total penghasilan kalian yang ada di sini. Karena kalau misalkan si saldo kalian belum mencapai batas minimal sebesar 100 ribu, di sini kalian belum bisa mengklik transfer penghasilan kalian ke akun dompet kalian yang ada di sini. Nah tapi kalau misalkan di sini si pendapatan kalian udah mencapai 100 ribu, maka di sini kalian udah bisa langsung mentransfernya dengan cara klik tombol ini dan langsung memindahkannya ke kolom dompet kalian yang ada di sini. Nah kalau misalkan si saldo kalian udah pindah ke kolom dompet kalian yang ada di sini, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini ya teman-teman, saldo kalian udah mencukupi sebesar 100 ribu. Yang dimana nantinya kalau misalkan di dompet kalian udah tertera sebesar 100 ribu, di sini kalian udah bisa langsung melakukan penarikan ataupun melakukan withdraw ke rekening bank kalian. Nah untuk cara withdrawnya di sini kalian tinggal klik aja tombol penarikan, kemudian abis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian diharuskan atau diwajibkan untuk mendaftarkan rekening bank kalian dulu. Nah untuk bisa mendaftarkan rekening bank, di sini kalian perlu memverifikasi alamat email kalian dulu, dengan cara klik kirim verifikasi yang ada di sini, kemudian abis itu nanti di sini kalian tinggal cek aja link verifikasinya di alamat email kalian. Nah ini ya link verifikasinya udah dikirim sama pasar sosial ke email gue, dan abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik aja link verifikasi dari si pasar sosialnya, nah dan kemudian abis itu kalau misalkan akun kalian udah berhasil terverifikasi, di sini kalian tinggal masuk lagi ke sini ke halaman si pasar sosialnya, dan kemudian abis itu di sini kalian tinggal masuk ke kolom akun bank kalian, lalu abis itu di sini kalian tinggal masukin atau tinggal daftarin aja nomor rekening yang nantinya mau kalian pergunakan, untuk mencairkan pendapatan kalian dari si pasar sosial ini, gitu ya teman-teman. Nah untuk banknya sendiri, di sini bebas ya kalian bisa masukin rekening bank apa aja, bisa dari BCA, BNI, ataupun mandiri, dan kemudian abis itu jangan lupa di sini kalian tinggal isikan cabang dari bank kalian, di mana tempat kalian pertama kali mendaftarkan si rekening bank kalian tersebut, dan abis itu di sini kalian tinggal cantumin nama kalian yang udah tertera di nomor rekening kalian yang udah kalian cantumin di sini tadi, tuh teman-teman, dan kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin aja passwordnya, dan kalian tinggal klik update bank aja, maka nanti secara otomatis ketika kalian melakukan penarikan dari kolom dompet ini, si saldo tersebut yang udah kalian tarik di sini akan langsung dikirimkan ke akun bank kalian yang sebelumnya udah kalian daftarin di sini, gitu ya teman-teman. Nah untuk penarikannya ini sendiri, atau untuk pengirimannya ini sendiri, biasanya dari si pasar sosial ini dikirim tuh paling lambat sekitar 5 hari kerja pada setiap awal bulan, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian narik pertengahan bulan nih, misalkan sekarang di bulan Maret tanggal 10, nah ketika kalian melakukan penarikan, ini tuh nantinya si saldo kalian itu akan langsung diprosesnya di bulan depannya, atau di awal bulan depannya pada saat hari kerja, gitu ya teman-teman. Jadi untuk penarikannya ini bisa dibilang nggak begitu instant sih, jadi mesti menunggu jadwalnya atau menyesuaikan dengan jadwal penarikan yang udah ditentukan sama mereka, gitu teman-teman. Oh iya, dan kemudian abis itu, di sini selain dari nonton iklan, di sini kalian juga bisa dapetin penghasilan tambahan dari si pasar sosial ini, dengan cara berbagi referral ya, di sini ya, melalui kolom referral yang ada di sini, yang di mana nantinya, dengan cara berbagi referral, nanti kalian bisa mendapatkan total 5% dari total penarikan yang udah berhasil di withdraw, sama teman kalian yang udah tergabung dengan referral kalian, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen nambahin penghasilan, dengan cara selain nonton video, di sini kalian bisa manfaatin fitur referral yang udah disediakan sama si pasar sosial ini, dengan cara membagikan link referral kalian yang udah disediakan di sini ya. Nah, dengan cara berbagi referral ini, nantinya kalian bisa dapetin bonus sebesar 5% dari setiap penarikan yang dilakukan sama teman kalian. Jadi simpelnya, kalau misalkan teman kalian narik 100 ribu, maka nanti kalian akan dapat komisi 5 ribu dari total penarikan yang udah dilakukan sama teman kalian. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gue kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin cuma sekedar pengen nambahin-nambahin uang jajan, sambil ngisi waktu luang, maka gue rasa si pasar sosial ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kalian pergunakan, hanya untuk sekedar ngisi waktu luang buat nambah-nambahin uang jajan kalian sehari-hari. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you! Sub indo by broth3rmax